Berbagai upaya dilakukan Bunda Literasi untuk meningkatkan aksi gemar membaca. Salah satunya yakni dengan mengelar kegiatan bertajuk Kuis Ranking 1. Rabu 24 Mei, Dinas Karsipan dan Perpustakaan atau DINARPUS bersama Bunda Literasi Kota Pekalongan serta Dinas Pendidikan berkunjung ke SD KLEGO 01, Kelurahan KLEGO, Kota Pekalongan. Yang menarik dari roadshow Bunda Literasi yakni adanya Kuis Ranking 1 yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kepercayaan diri peserta didik. Tidak hanya itu sejumlah penampilan seni dari bakat-bakat siswa pun ditampilkan seperti menyanyi, mendongeng, menarik dan talenta-talenta hebat lainnya. Bunda Literasi Inggit Soraya mengapresiasi antusias luar biasa dari para siswa SD yang dikunjungi sehingga dirinya juga ikut termotivasi untuk terus semangat mengkampanyekan gemar membaca buku. Inggit mengatakan meskipun saat ini perkembangan digital memberikan kemudahan penggunanya untuk memperoleh informasi, namun pengetahuan dan informasi yang terdapat di dalam sebuah buku tidak bisa dikalahkan oleh kemudahan digital karena keakuratan isinya. Inggit juga berpesan agar dalam menggunakan gawai atau smartphone, para orang tua tidak lengah dan tetap memberikan pengawasan saat anak bermain HP. Memang untuk literasi ini tidak hanya menulis dan membaca saja, tetapi juga mengumpulkan semua informasi dari mana saja itu juga sudah termasuk literasi. Jadi kalau misalkan memang anak-anak ini sekarang agak mungkin sudah tergerus dengan dunia digital, dengan gadget, ya mungkin anak-anak sendiri ini harus berkomitmen. Jadi dari anak-anak, orang tua, maupun dari guru, ini ada komitmen. Kalau anak-anak ingin menggunakan gadget, berarti tetap ada pembatasan, ada penampingan dari orang tua supaya tidak menggunakan gadget ini untuk hal-hal yang negatif. Harapannya seperti itu. Jadi tetap ada penampingan untuk anak-anak. Jadi untuk membaca dari mana saja, saya yakin anak-anak ini perlu ya untuk menambah wawasan mereka, tetapi sekarang kita gerakkan lagi untuk membaca buku, karena memang indik literasi di kota Pekalongan untuk kunjungan anak-anak ke perpustakaan ini masih sangat rendah. Untuk itu makanya kita berupaya untuk anak-anak ini semangat dan mau membaca. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri KLEGO 01, Nur Chandrawati Lubis, mengaku senang karena kedatangan dari tim roadshow Bunda Literasi dapat menjadi motivasi bagi anak untuk gemar membaca. Chandrawati menjelaskan bahwa Bunda Literasi di SD Negeri KLEGO 01 sendiri sudah berjalan dengan baik, di mana sebelum pembelajaran dimulai, anak dibiasakan untuk membaca buku 10 hingga 15 menit. Kemudian di setiap ruang kelas dan lingkungan sekolah disediakan pojok baca, serta ruang perpustakaan yang cukup nyaman bagi siswa. Rutsu Bunda Literasi ini kami sangat senang sekali, karena dengan adanya Rutsu ini bisa memberi motivasi pada anak-anak untuk mau membaca dan gemar membaca. Karena dengan adanya, tadi sudah Bunda sampaikan, dengan adanya gadget, itu sebetulnya baik kalau memang didampingi oleh orang tua dalam penggunaan HP tersebut, dan digunakan untuk memang betul-betul untuk mencari pengetahuan, keterampilan, yang memang bisa digunakan untuk anak-anak dalam kehidupannya nantinya, seperti itu. Kintana Agna, Batik TV melaporkan.